Berikut adalah hasil drawing Malaysia Master 2024. Turnamen dengan level Super 500 ini akan berlangsung mulai tanggal 21 sampai dengan 26 Mei. Di Aksiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia. Tunggal Putra Di pool atas Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Ciko Aura Dwiwardoyo yang akan melawan pemain Singapura, Loh Kenyu. Head-to-head Ciko dengan Loh Kenyu adalah 1-5 untuk keunggulan Loh Kenyu. Di pool bawah Tunggal Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah adalah Li Cukyu, Li Sifeng, Li Zijia, dan Anders Antonsen. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Di babak kualifikasi Tunggal Putra, Alwi Farhan akan melawan pemain Denmark, Mads Kristoffersen. Head-to-head Alwi dengan Mads Kristoffersen adalah 0-1 untuk keunggulan Mads Kristoffersen. Sementara itu, Cesar Hiren Rustavito akan melawan pemain India, S. Sankar Mutusami Subramanian. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri Di pool atas Tunggal Putri, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Komang Ayu Cahyadewi dan Putri Kusumawardhani. Komang Ayu Cahyadewi akan melawan pemain Korea, Sim Yujin. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Putri Kusumawardhani akan melawan pemain Thailand, Busanan Ongba Merungfan. Head-to-head Putri KW dengan Busanan adalah 0-2 untuk keunggulan Busanan. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Esther Nurumi Triwardoyo, yang akan melawan pemain Chinese Taipei, Sung Suoyun. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra Di pool atas Ganda Putra, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pasangan unggulan, yang masuk pool atas, adalah Aron Chia, Soh Woyik, Lucing Yao, Yang Pohan, He Jiting, Ren Siang Yu, dan Man Weichong, Kai Wonti. Di pool bawah Ganda Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Sabar Karyaman Gutama, Mohamed Reza Pahlevi Isfahani, yang akan melawan Ganda Putra Denmark, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Head-to-head Sabar Reza dengan Kim Anders adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi Ganda Putra. Ganda Putri Di pool atas Ganda Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pasangan unggulan, yang masuk pool atas, adalah, Rin Iwanaga, Kiena Kanisi, Teresa Joli, Gayatri Gopihen Pulela, Gabriela Stoeva, Stephanie Stoeva, dan Li Yijing, Luo Sumin. Di pool bawah Ganda Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, yang akan melawan Ganda Putri Malaysia, Vivian Ho, Lim Chieusin. Head-to-head kedua Ganda Putri adalah, 0-0. Ganda Campuran Di pool atas Ganda Campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Rehan Noval Kusaryanto, Lisa Ayuku Sumawati, yang akan melawan sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah. Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah, 2-0 untuk keunggulan Rehan Lisa. Di pool bawah Ganda Campuran, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari, dan Jafar Hidayatulo, Aisyah Salsabila Putri Pranata. Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, akan melawan Ganda Campuran India, Satish Kumar Karunakaran, Adia Faryat. Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah, 0-0. Sementara itu, Rino Frivaldi, Pita Haning Tia Sementari, akan melawan Ganda Campuran Malaysia, Roy Kingyap, Valeri Sio. Head-to-head Rino Fita, dengan Roy Valeri, adalah, 0-0. Dan Jafar Hidayatulo, Aisyah Salsabila Putri Pranata, akan melawan Ganda Campuran China, Guo Xinwa, Chen Fanghui. Head-to-head kedua Ganda Campuran, adalah, 0-0. Berikut adalah, Draw Babak Kualifikasi, Ganda Campuran.